Pertama kita mulai dari dimensi Untuk mobil ini memiliki lebar 1,665 meter Kemudian untuk tingginya 1,85 meter Serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,195 Jadi kalau untuk garasi idealnya 5 x 2,5 meter Berikutnya kalau untuk tampilan depan Nah ini standar mobil THC Grandmac Desainnya sangat khas Di bagian tengah ada logo THC warna krom Kemudian kalau untuk grade utamanya modelnya polos Kemudian untuk lampu utama disini menggunakan lampu jenis bolam Untuk lampu senjanya dari bagian atas lampu bolam juga Untuk lampu senjanya lampu bolam Kemudian untuk bagian bawah warna hitam top standar Lalu untuk bagian ujung untuk front undercutnya Yang masih 1500cc ini menggunakan list warna silver Nah dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian Tampilan samping Nah ini untuk tampilan sampingnya Secara sekilas tampilannya kurang lebih hampir sama dengan yang mesin 1300cc Karena perbedaannya lebih ke masalah tenaga dan juga mesin Terlihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas Untuk bagian atas disini sudah dilengkapi dengan jalur air Tapi juga masih dilengkapi dengan talang air lagi Jadi kita sudah tidak perlu tambah talang air Untuk listnya full warna hitam Untuk spionnya warna hitam dilengkapi dengan lampu senjanya di bagian samping Untuk yang masih 1500cc Untuk handle pintu menggunakan handle pintu model tarik Covernya warna hitam dan juga dilengkapi slot kunci manual Nah berikutnya kita ke bagian velg Untuk velg yang digunakan disini menggunakan velg ukuran 13 inci Untuk velgnya menggunakan velg kaleng standar Warnanya warna silver Untuk profil bannya menggunakan ban merek Goodyear Nah untuk profil bannya disini menggunakan ukuran 175R13 dengan kode 8PR Dan untuk fitur keselamatan bagian depan sudah rem cakram Lalu untuk suspensi bagian depannya disini menggunakan jenis mag person Lalu untuk bagian samping disini sudah dilengkapi dengan totesite molting Nah kalau untuk ground clearance di angka 175mm Kita lanjutkan ke bagian samping Ini untuk bagiannya modelnya model flat Bagian samping ada 1, 2, 3, 4, ada 4 buah pengait Ini untuk bagian samping ada stikernya Untuk stikernya khas kombinasi oranye dan kuning Ada stiker grand max 1.5 juga Lanjut ke bagian samping bawah Untuk bagian samping bawah disini ada cover warna hitam Tapi sebentarnya ini untuk bagian dalamnya polos Nah bisa kita lihat disini untuk bagian dalamnya polos Ini fungsinya lebih ke cover supaya tidak ada yang masuk ke dalam Kemudian kalau untuk bagian ban belakang remnya standar rem normal Kalau untuk bagian sini sudah dilengkapi dengan mud guide atau pelindung lompur Nah untuk suspensi belakangnya menggunakan suspensi jenis daun Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, total atau 4 lambar daun Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang Nah ini untuk tampilan belakang mobil desu grand max pickup Mesin 1500cc yang model flat Ini untuk bagian belakang dilengkapi dengan beberapa pengait Untuk bagian atas ada pengait Kemudian bagian bawahnya juga ada kawangan lagi Untuk dimensi mobil ini memiliki panjang 2,35 Untuk lebarnya 1,585 dan tingginya 300mm Ini yang model flat Jadi bukaannya hanya di bagian pintu belakang dilengkapi dengan 2 buah engsel Kalau yang model 3W bukaannya dari 3 sisi pintu Di bagian belakang disini ada stiker 1,5 BDI dan di sebelah kanan ada stiker grand max Walau ada emblem THz di bagian tengah Untuk lampu belakangnya disini ada lampu rem menggunakan lampu jenis bolam Kemudian untuk bagian sampingnya ada lampu sen lampu bolam juga Serta di bagian belakang ini ada pengait 2 di bagian atas Untuk bagian bawah juga ada 2 pengait lagi Jadi sangat fungsional Ini kalau misalnya digunakan untuk memuatan barang kita tidak perlu khawatir mencari tempat pengaitnya Kita lanjutkan untuk bagian bawah disini pan serbnya menggunakan balak jenis kaleng sama seperti aslinya Untuk mobil ini menggunakan penggerak roda depan Nah itu untuk tampilan gardannya Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bak Dari bagian bak sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat interior Oh iya tapi sebelumnya ini untuk bagian samping juga dilengkapi dengan cover Ini bagian dalamnya kosong Jadi ini fungsinya untuk mencegah pengendaraan motor masuk ke bagian dalam sini Katanya kalau di lampu merah ada yang tidak sengaja kakinya masuk ke dalam Nah ini untuk mencegah tersebut diberikan cover warna hitam Sekarang kita lanjutkan Ini untuk sisi pengembudi dilengkapi dengan slot kunci manual Lalu untuk bagian bawahnya dilengkapi juga dengan tuas tenggi ppm Nah berikutnya kita ke tampilan door trim Untuk door trimnya disini kombinasi warna abu-abu dengan warna hitam Untuk bagian atas disini ada pengunci jendela Lalu untuk bagian tengahnya standar Jendel pintu bagian dalamnya warna hitam Untuk buka jendelanya masih manual Untuk tengahnya ada assist grip Materialnya bahan plastik Kemudian untuk bagian bawah disini ada speaker utama Di speaker utamanya di bagian saat ujung Lanjut ke bagian dalam Ini untuk bagian pilar A sudah ada assist gripnya juga Lalu di bagian depan disini ada cup holder Modernya model 3-track Di bagian samping ada lagi penyimpanan terbuka Lalu kalau untuk bagian tengahnya disini pola semua Untuk bagian bawah ada facebook atau kotak sering Sekarang di ujung ada tuas untuk membuka cup depan Untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual Untuk kuncinya modal kunci standar Nah sekarang kita masuk ke bagian dalam Seperti biasa kita mulai dari tampilan cluster meter Untuk cluster meternya sebelah kiri ada indikator untuk suhu Kemudian sebelah tengahnya ada indikator untuk speedometer Dan di bagian kanan ada MID Serta untuk setir disini polos Ada logo THC warna chrome di bagian tengah Untuk tuas ini tuas wiper Di belakangan ada tuas untuk pengaturan lampu Serta untuk pengaturannya fix Di bagian tengah disini ada head unit Untuk head unitnya model single tint Disini sudah dilengkapi dengan SD card Ada USB dan juga slot aux Lalu bagian bawahnya ada laci penyimpanan terbuka Dan ini ada tombol untuk tombol hazard Untuk transmisinya manual 5 persempatan 1 mundur Lalu untuk sebelah kirinya ada laci penyimpanan lagi Di bawah disini ada ini sebenarnya asbak Tapi ada keterangan dilarang merokok Untuk sebelah kirinya ada satu buah 4 outlet Lalu untuk hand rimnya menggunakan model tarikan seperti ini Untuk bagian bawah ada perlengkapan Kemudian di ujung ada apar juga Untuk jog baris pertama ini kapasitasnya untuk 3 orang penumpang Kita lanjutkan ke bagian samping Untuk samping disini belum ada airbag jadi masih polos Kemudian untuk bagian bawah disini ada glove box Untuk lagi penyimpanan Serta untuk bagian samping tampilan board trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama Jadi memang masih full manual semua Lalu untuk bagian atasnya disini ada asis grip di pilar A Di bagian tengah ada lampu kabin Untuk lampu kabinnya standar Dan ini untuk sebelah tengahnya juga standar Serta untuk sun visor sisi pengemuti Di belakangnya masih polos Untuk sebelah kanan disini juga belum ada asis grip jadi masih polos lagi Kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama Kita lanjutkan ke bagian jog Untuk jognya modelnya model standar Warnanya warna abu-abu Jadi untuk bahannya digunakan menggunakan bahan jenis nylon Nah sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin Untuk buka mesin kita turunkan tulisan darannya Kemudian kita tarik tuas pengait yang ada di bagian bawah ini satu per satu Jadi lokasi tuasnya ada dua yang ada di bagian bawah sini Kalau sudah dibuka semua selanjutnya tinggal kita angkat Oh iya masih ada satu lagi yang belum Ini satu tinggal kita angkat Nah untuk lokasi mesinnya ada di bagian bawah jog Nah sebagi informasi Untuk mobil THC GrandMAX ini ada dua pilihan mesin Ada mesin 1300cc dan mesin 1500cc Nah kalau unit yang kita review ini Unit yang mesin 1500cc Ini merupakan salah satu varian paling laris Mesinnya ini menggunakan kode 3SZPE Dilengkapi dengan teknologi DOHC dan juga BTI Max powernya cukup besar Mampu menghasilkan tenaga di angka 97 PS pada 6000 RPM Dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 13,7 kg meter pada RPM 4400 Jadi ini tenaganya lebih besar daripada yang mesin 1300cc Nah dari bagian mesin kita lanjutkan ke bagian kap depan Untuk kap depannya bukannya dari bagian sini Jadi kalau untuk kap depannya bukan kap mesin Tapi lebih ke reservoir karena untuk tabung-tabungnya ada di bagian depan semua Nah kalau untuk masalah pilihan warna Ada pilihan warna putih, hitam, dan warna silver Dan dulu ini untuk kap depannya Isinya isi reservoir Ada minyak rem Kemudian ada radiator Nah ini semuanya aksesnya dari sini semua Nah kurang lebih itulah gambaran untuk review Mobil THU Grandmap Pickup Mesin 1500cc yang model standar terbaru tahun 2022 Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana Untuk membeli mobil THU Grandmap Pickup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!